musik terima kasih saya tertarik disini karena kan lumayan kolosal dengan tema dari Pak Walipata Tasik ya Pak nah disini yang saya menarik sih ini Pak terobosan dari ORIK ORIK itu kan membuat khusus yang lomba dengan sistem gantangan yang lebih sedikit khususnya sekarang 12G Pak ini motivasinya dari ORIK ini bisa untuk menciptakan dengan lomba burung dengan sedikit burungnya dengan sistem G12 ini motivasinya apa nih Pak motivasi awalnya sebenarnya untuk mengakomodil pemain-pemain ya yang dulu yang dulunya lomba itu sampai 2 gantangan sampai 60 gantangan sehingga teman-teman skicomania ini merasa burungnya bagus kerja di lapangan tapi tidak terpantau punya hak yang sama ya Pak punya hak yang sama beli sama jadi nah itulah kemudian terus timbul inovasi-inovasi gimana caranya pemain-pemain lomba ini dengan harga tiket yang sama membeli yang sama dapat pelakuan yang sama dengan pantauan burung gitu jadi terpantau semua akhirnya timbul lah itu 36G ada 25 24 20 16 kemudian ORIG mengawali langsung supaya lebih lebih terpantau lagi dan lebih maksimal lagi kita menciptakan 12G dengan tema The Legend itu The Legend mengurai Nusantara yang awalnya kita di Lampung gitu yang kedua kemarin di Majalengka kemudian balik lagi ke Lampung kemudian nanti di Extravaganza di bulan Agustus bulan September kita ke Lombok semuanya dengan 12G dan yang lebih lain dari yang lain adalah hadiahnya ini semua kita kembalikan ke peserta jadi dari pembelian tiket 100% kita kembalikan lagi ke peserta gitu kemudian peserta duduk di dalam gitu tapi tentunya dengan memakai sangkat orik yang sudah kita sediakan itu bisa dibeli di seluruh kios-kios gitu jadi intinya itu tadi mengakomodir pemain-pemain supaya burunya lebih terpantau dan untuk meminimalkan katanya juri yang bermain sekarang baik kondisian pengkondisian juri kalau juri bermain dengan 12G kemudian peserta di dalam lapangan kan kecil kemungkinan untuk juri bermain itu sih terus ini pak kalau 12 kan kalau 12 kan 12 terlalu sedikit pak mempengaruhi kerja burung enggak kalau kemarin awalnya yang banyak sekarang kan 36 mencuruk merucut sekarang menjadi 24 terus kemarin ada yang 16 sampai 12 12 kan kalau saya lihat dengan jumlah peserta tersedikit tersedikit ini pemengaruh dengan energi burung kalau kalau yang sudah kita laksanakan kemarin di Lampung di Majalengka Lampung lagi masih tetap sama burung yang bagus juga masih tetap maksimal hanya ada beberapa yang kita laksanakan kan kemarin memang murai dahulu karena ada beberapa burung yang khususnya kacer kemarin kita di Tulang Bawang Lampung itu 16G 16G khusus untuk kacer karena menurut teman-teman komunitas ini kalau kacer 12 masih kurang maksimal tapi kalau untuk murai masih sudah 3 kali kita laksanakan masih terima nanti kita kita akan menggelar setelah Agustus Ekstrabagansa di Bantung September di Lombok kemudian Oktober tanggal 2 kita di Arena Masterpiece nah itu dengan 12G Orik Jaya juri juga semua dari Orik ya Pak? semua dari Orik siap siap ini kan juga sama Pak dari kita sekarang kan di Indonesia kan banyak juga sekarang selain dari IO yang sudah ada kemarin banyak yang independen termasuk komunitas kan dia memperkenalkan juga dengan sistem lomba yang dengan sistem G 24 26 20 16 nah ini apa namanya itunya Bapak gimana penilaian Bapak untuk apa namanya dilihat dari Sikomania ini Pak apakah jadi saingan atau semakin membangunan kita semakin 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 apresiasif semakin banyak IO IO independen apalagi yang khusus murah komunitas ya kita makin seneng artinya kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan kalau yang kelebihan bisa kita adopsi yang kekurangan bisa kita perbaiki kan begitu ya semakin banyak semakin bagus kalau tidak ada persaingan ya kita tidak akan bersama juga begitu itu menurut saya jadi kalau era era gantangan kecil ini 36 kemudian mengerucut sampai ke ke-12 ini sebenarnya era lomba modern sih menurut kita menurut kita menurut kita ini era era lomba nantinya akan datang itu seperti itu karena pemain pinginnya semuanya burungnya terpantau gimana caranya terpantau yaitu dikecilkan dengan tidak tidak mengecilkan kualitas ya kalau dulu kan memang lomba dengan banyak gantangan itu sih menurut menurut kami kejutnya sih Pak dari saya juga dari saya pribadi juga dari Pemmen juga kan kita ada dari komunitas kita juga sepakat juga bahwa dengan sistem gantangan yang lebih mengerucut itu kan mungkin lebih memaksimalkan kerja juri dan pantauan juri pun bisa terlihat dengan juri dan melihat burung yang harusnya 60 kita lihat dengan gerakannya mereka dengan guri yang mungkin 60 gantangan dengan guri yang 60 kan gak mengerjakan nah ini saya juga setuju dengan Bapak makanya kita juga dari komunitas bukan maksudnya dari SMM juga dari Jawa Timur kan ada komunitas yang murah itu kemudian kita juga mengadopsi untuk kita diadopsi kemarin kita dapet itu dari SMM itu untuk mengadopsi semua sistemnya sampai dengan penjurianya sampai dengan program gitu kita untuk di sekarang Pak ini dari Pak Sagen Pak mungkin ada tambahan Pak dari Pak Ketua mengenai perlombaan BUM yang mungkin ada tambahan atau mungkin ada pasukan apa untuk Hicomani atau kita bikin semangat yang Hicomani ini lama-kelamaan akan terkesan kurang relevan meskipun tidak bisa ditinggalkan juga kan gitu tetapi dari segmen yang tiket lebih tinggi atau lebih korosal perlu kenyamanan dan yang paling penting kenapa ORIK ke-16 ke-12 kita berharap dengan peserta kita duduk kita siapkan snack bahkan apresiasi 1 sampai dengan 12 kita punya harapan besar satu juara ditarui oleh semua lawan yang ada di semua peserta ya iya dari satu titik pandangan dia akan bisa melihat dari 3 kali 4 misalnya sanggila diaturi oleh peserta dan saya sepakat dan senang sekali melihat beberapa komunitas termasuk EMM yang akan landing di Jakudetabek ya semoga sukses dengan inovasinya berarti menunjukkan bahwasannya dunia murai baku ini akan berkembang akan banyak sajian akan banyak inovasi yang mungkin akan memberikan dampak positif terhadap dunia murai baku kita bicara selain sekedar murai baku dan dengan adanya G ini pembatasan kalau dulu disampaikan 36 ke atas itu gantengan komersil kan gitu ya 36 ke bawah meskipun komersil dia lebih memajukan ke kualitas kan begitu jadi disitu akan memilih mana yang akan komger mana yang akan ditemui lomba yang seperti ini ada masukan gak Pak untuk misalkan untuk yang apa namanya para kecomania Pak apa namanya mungkin dengan lomba yang seperti ini atau mungkin ya kan sekarang banyak juga yuk kita ciptakan lomba yang lebih berkualitas oke mungkin ada itu Pak oke baik masanya hilang lah yang lama Pak mungkin selangkan waktu untuk hadir di lomba-lomba dengan yang mengedepankan kualitas hadir nanti misalkan di pemerintah men atau di gelaran kita di ekstravagansa ini 100% hadiah untuk kontesan rumpang tiket untuk kontesan dan yang paling penting semua kelas 12 game hidup panis di satu indoor di lapangan nah hadir ketika teman-teman itu bisa menghadiri di lomba-lomba yang mengajukan kualitas akan mempunyai pandangan oh burung saya mampu untuk hadir di event yang bergensi ini sehingga lebih nyaman disini ya lebih nyaman dengan konsep seperti ini ya kalau pak keten tadi konsep beginian ya pak ketennya nah itu disitu akan akan terbangun dan akan oh kemudian akan menutupkan pilihan nanti akan hadir dan nyaman hadir di event apa kan begitu jadi pesan-pesan saya hadirin dulu gak perlu main dulu gak apa-apa melihat sistem yang baru itu seperti apa nyaman gak sih saya yakin karena dengan adanya beberapa event-event G ini banyak sekali bintang-bintang baru benar betul nah banyak sekali bintang-bintang baru yang langsung meroket di dunia murai batu itu mencerminkan kan berarti semua mau kalangan akar rumput ketika kualitasnya bagus di G ini jatuhkan berkualitas akan muncul dan orbit di tanggungan di dunia tapi itu sedapan kita serangan ini kecomania ya untuk saat ini kecomania sudah sudah semakin pintar sudah semakin cerdas sudah semakin pintar sudah semakin cerdas kita di EU ataupun di komunitas sudah menyediakan sudah menyediakan wadahnya ya tinggal kecomania yang pintar-pintar itu tadi milih milih ini lomba yang berkualitas ini seperti apa jadi juga mengetahui burungnya mengetahui burung saya ini kualitasnya seperti apa karena bisa langsung memantau dari samping dan kita juga menyiapkan juri atau komunitas yang lain juga menyiapkan jurinya ya tidak sembarangan juga karena disitu juga juri benar-benar kelihatan memang kelihatan juri yang kurang pintar atau misalkan ada juri yang main langsung kelihatan gitu lah bertaruh ya Pak bertaruh harga diri jadi kita di EU dan komunitas mendirikan wadah pemain juga semakin minter ayo kita sama-sama memajukan di dunia pergurungan semakin kualitasnya semakin bagus semakin bagus semakin bagus inovasinya ini kan kalau saya lihat sekarang kan Kicom Mania jadi bisnis kalau dunia olahraga kan dulu boleh sekarang ini kalau saya lihat dunia Kicom Mania jadi bisnis saya juga dipotong dulu ya jadi bisnis yang sekarang lagi maju makanya gitu apa namanya ya mungkin ya karena inovasi-inovasi kan juga Pak dengan adanya itu adalah semua kan bisnis lombaan bisnis yang mungkin bisa memajukan ke depan ya mungkin betul masukin ya Pak angkar kan jari-jari pengarajin ikut dari UMK ngangkat ngangkat peternak bisa ngangkat ya peternak pun sekarang semakin pintar juga harus menghasilkan anak yang berkualitas gitu karena lombanya juga memang berkualitas belum sekarang yang produk-produk ada kita ada pakan yang teruk itu yang sebenarnya kita angkat juga Pak apa namanya untuk mendapatkan suatu kualitas ya pasti kan tadi ada produk pakan produk hitam vitamin yang apalah mereka juga itu ya Pak kan didominasi oleh UMKM itu yang paling biasa sebenarnya mungkin kita juga sepakat kita angkat ya Pak kita sebagai dunia kecemananya yang kita juga bisa untuk mengada yaitu kita mengatakan UMKM itu Pak sekarang ya ekonomi kita biar ngangkat dengan masyarakat kecil kita lain baik Pak kalau gitu Pak terima kasih Pak atas jatuhnya Pak terima kasih dan sama-sama terima kasih sukses untuk PMM nantinya PMM ini sebagai wadah komunitas bisa lebih memajukan kecemania lagi bisa bersinergi lagi dengan EU yang lain ORI juga tidak akan memandang atau melihat itu sebagai saingan itu sebagai teman dan partner jadi untuk sama-sama kita belajar siap semoga sukses PMM nanti untuk launchingnya ya oke siap Pak siap 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 sukses untuk PMM di Jabodetabek teman-teman ya ada wadah baru tanggal berapa tanggal 19 Juni Pak kita launching di satu titik untuk kandang besar ada wadah baru ayo kita dukung ya ayo kita sukseskan semoga menjadi wadah yang luar biasa menjadi barometer di Jabodetabek saya bangga ada PMM ada KMM berarti disitu maju terus murai batu mani ya Pak